Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjus Sumsal. Cuaca saat ini berdampak buruk pada kesehatan warga di Sumatera Selatan, salah satunya di Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Muara Enim membagikan masker kepada pengguna jalan dan masyarakat. Guna mengurangi dampak kesehatan terhadap kualitas udara yang kurang baik akibat bencana kebakaran hutan dan lahan, B.J. Bupati Muara Enim Ahmad Rezali membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilaksanakan bersama Ketua TPPKK Kabupaten Muara Enim Rosma Viana dan perwakilan Vorko Pimda Kabupaten Muara Enim di Jalan Raya, tepatnya di depan kantor Bupati Muara Enim. B.J. Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Eni Zatila menerangkan kegiatan pembagian masker gratis merupakan upaya stimulan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan atas. Dairnya menghimbau kepada masyarakat agar selalu memakai masker saat berada di luar rumah, guna mengantisipasi penyakit ispa terutama kepada kaum rentan seperti bayi balita, anak-anak, serta lansia. B.J. Bupati mengajak masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat dengan memperbanyak makan buah dan sayur, serta minum air putih yang cukup agar kualitas udara yang kurang sehat segera berakhir. B.J. Bupati juga meminta dukungan kepada seluruh perusahaan hingga masyarakat di Kabupaten Muara Enim untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. B.J. Bupati juga menerapkan semua masyarakat kita dengan kesadaran yang perlu menggunakan masker ini. Sampai nanti pada waktunya udara atau swajika di kita sudah baik. B.J. Imbawan Pak? B.J. Imbawan agar semuanya jika keluar rumah menggunakan masker ya. B.J. Bupati juga menerapkan masker ya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, I News, melaporkan.